Baik, Bapak Ibu, finally akhirnya kita sudah sampai pada tahap finishing, yaitu kita ingin mempercantik tampilan kita sehingga media atau game yang kita buat bisa dimainkan secara interaktif, secara mandiri oleh siswa. Jadi bagaimana caranya men-setting sehingga game ini bisa dimainkan dengan tombol-tombol navigasi yang kita beri. Ada dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Articulate Storyline 3 memberikan kemudahan bagi kita untuk tidak perlu membuat sebuah tombol navigasi seperti ini. Jadi mereka sudah menyediakan ada menu, ada di sini, ada untidal resources, jadi ada tombol next, ada tombol previous. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah tombol previous, membuat sebuah tombol next. Jadi kita hanya ikuti saja yang sudah ada di Articulate Storyline 3. Jadi ini cara yang pertama, atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri tombol navigasi yang ada di game yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu ingin memberikan tombol navigasi itu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi ini sudah tidak ada tombol yang disediakan oleh Articulate Storyline 3. Tidak seperti tadi Bapak Ibu. Jadi ini adalah tombol previous next yang sudah ada di Articulate Storyline 3. Jadi kita tidak perlu untuk membuat sendiri dan men-setting. Tetapi jika kita menghendaki untuk memberikan tombol itu, karena mungkin yang tulisan previous atau next kurang begitu jelas, maka Bapak Ibu menghendaki ingin menambahkan tombol navigasi seperti ini pun bisa. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Berikutnya ini adalah tampilan yang bisa Bapak Ibu pilih. Jadi ketika Bapak Ibu memilih preview di Articulate Storyline 3, Bapak Ibu bisa melihat preview tampilan yang ada sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kalau di sini adalah di desktop, lalu di sini tablet, landscape, kalau ini di portrait, ini di handphone. Jadi tampilan karena kita finalnya nanti adalah berbasis Android, kita gunakan di Android, maka kita perlu mengecek bagaimana tampilan game yang sudah kita buat tertampil di handphone kita. Jadi ini ketika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu perlu mengecek apakah tombol-tombol navigasi ini bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini kita bisa melihatnya di yang paling ujung, Bapak Ibu bisa explore di sini. Ini kalau portrait. Oke, jadi kita akan share dua cara. Yang pertama, ketika Bapak Ibu tidak ingin repot untuk membuat tombol-tombol navigasi, sehingga anak bisa ingin maju ke next selanjutnya, atau mundur ke slide selanjutnya, atau ke menu home, kita bisa men-settingnya, Bapak Ibu, menampilkan semua tombol itu. Silahkan Bapak Ibu ke story view, kemudian kita masuk pada home, lalu menuju ke player. Oke, di sini Bapak Ibu akan melihat preview storyline player, jadi yang akan terlihat di tampilan pada game yang ada di siswa atau player. Kalau kita ingin menambahkan resources, menu, ataupun yang lain, Bapak Ibu bisa tinggal mencetang kotak yang ada di samping keterangan resources. Jadi ketika Bapak Ibu menghendaki bahwa, oke nanti bahwa saya tidak perlu membuat beberapa tombol, silahkan Bapak Ibu hanya mencetang di sini, maka di sini pun tampilannya akan ada di sini, akan terlihat. Jadi ketika kita bilang, kita melakukan tindakan resources, kita hilangkan, maka tulisannya atau keterangan yang tertampil di layar pun hilang. Menu pun seperti itu Bapak Ibu. Jika kita tidak menginginkan ada, maka silahkan klik jentang atau tidak. Jadi ini ketika kita klik jentang, maka menu tertampil di game kita. Karena kita menghendaki, kita akan, kalau Bapak Ibu tidak menghendaki ini, silahkan hilangkan jentang. Sama titlenya juga seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghendaki ini ada function titlenya di sini, ingin dihilangkan pun bisa. Di sini, oke, bisa Bapak Ibu. Lalu kontrol volume, kalau kita menghendaki ada, silahkan Bapak Ibu, centang, kalau tidak ini adalah volume, kalau kita menghendaki ada suara yang masuk, kalau tidak menginginkan silahkan kita hilangkan. Maka tampilan yang sudah kita pilih, apa saja yang akan tertampil di sini, Bapak Ibu bisa men-settingnya di player. Kalau sudah, kita oke. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu cara yang bisa kita pilih jika kita menghendaki tombol-tombol apa saja yang bisa tertampil dan ada di game yang sudah kita buat. ini pun sama. Kita hilangkan, jika Bapak Ibu tidak menghendaki ini. Oke, sudah. Kalau menghendaki, berarti Bapak Ibu silahkan centang saja. Berikutnya, cara yang kedua, ketika kita ingin menambahkan tombol navigasi pada masing-masing slide. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, ke kita, kita ingin menambahkan tombol navigasi slide pada view slide opening. Kita beri nama ini, navigasi start, maka bisa kita buat. Ada kotak, lalu tulisan, lalu kita menggunakan trigger seperti yang sudah kita lakukan. Contoh lain adalah di sini, Bapak Ibu. Jadi, kita menginsert sebuah icon panah ke kanan dan ke kiri, lalu berikutnya kita bisa klik trigger, lalu bisa melaksanakan beberapa cara yang sudah kita share kemarin. Misalkan, kita coba di sini, kita tunjuk satu objek yang akan kita atur, mau diapakan. Action-nya, jump to slide, jump to scene, silahkan, jump to slide, ke slide yang mana, apakah ke previous atau next slide atau lebih detail di slide yang manapun, Bapak Ibu bisa memilihnya. Lalu kapan? Ini bisa berfungsi ketika kita klik, klik yang mana, klik tanda panah ini. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan tombol navigasi home, Bapak Ibu tadi sudah bisa laksanakan langkahnya dari insert, lalu insert picture from file, Bapak Ibu bisa memilih gambar yang sesuai. Kemarin kita sudah pergi di folder tombol navigasi, Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada beberapa tombol-tombol yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa digunakan untuk memberi keterangan tombol navigasi yang Bapak Ibu perlukan. Jangan lupa setelah kita insert, lalu kita atur, kita fungsikan dengan menggunakan trigger seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mau diapakan, kita bisa pilih salah satu. home-nya di mana, waktunya kapan. Jadi memang ini satu-satu Bapak Ibu. Kita tidak bisa secara grup memfungsikan sama-sama, tidak bisa. Jadi memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh totalitas. Banyak ya. Kalau kita enjoy, kita bisa buat game ini sangat menarik. kita nikmati saja semuanya Bapak Ibu. Jadi sudah, kita ingin melihat preview. Oke, apakah does it work? Silahkan Bapak Ibu preview entire project. Karena tadi berhubungan antara satu slide dengan slide yang lainnya, maka kita perlu mereview. Kita tunggu beberapa saat untuk melihat apakah tombol navigasi yang kita tambahkan bisa berfungsi. Jadi karena ini media interaktif, maka kita perlu memberikan tombol-tombol pada game kita sehingga game ini bisa dimainkan. Karena kita sudah menghilangkan beberapa button yang sudah ada di Articulate Storyline Tree dan kita memilih untuk menambahkan tombol-tombol navigasi itu sendiri, maka jangan lupa untuk berarti sudah bisa memfungsikannya. Jadi Bapak-Ibu sudah berhasil, kalau Bapak-Ibu ingin menambahkan hal yang sama silahkan bisa dihilangkan dulu ini tulisan button-nya di mana? Bukan di home lalu di story view tapi kalau untuk Persline Bapak-Ibu bisa menuju di sini. ke story view lalu kita tunjuk Persline Bapak-Ibu lalu kita cek di sini jadi kita cek pertama di sini sudah hilang semua tidak ada tombol-tombol previous next di sini pun juga ada kita lihatnya di story view Bapak-Ibu lalu menuju ke slide properties untuk mengecek satu per satu apakah tombol itu nampak atau muncul di slide yang kita maksud contohnya seperti ini Bapak-Ibu ketika kita menghilangkan previous next buttons di slide ini maka ketika kita siswa ingin menuju ke slide selanjutnya kita bisa menambahkan cara seperti tadi bisa menambahkan tombol-tombol ini sehingga siswa bisa berjalan mengoperasikan game kita oke jadi finishing sudah kita laksanakan kita bisa menambahkan tombol navigasi atau bisa menyetting yang sudah ada di articulate storyline 3 saatnya untuk mempublish di video selanjutnya 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 selanjutnya